Ketentuan syarat pendaftaran Panwas Cam Kota Probolinggo, mari kita ikuti di sini. Probolinggo CB News Indonesia Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo, Jawa Timur, membuka pendaftaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Panwaslu Kecamatan, dibuka mulai tanggal 21 sampai tanggal 27 September tahun 2022. Bawaslu Kota Probolinggo membuka pendaftaran Pengawas Pemilu Kecamatan, sementara yang dibutuhkan pada masing-masing kecamatan sebanyak tiga orang, jelas Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Probolinggo Azam Fikri saat di ruang kerjanya. Oh gitu, memangnya Ibu mau daftar juga? Oh gitu, terus tauinya itu dari mana? Dari Nexus Oh gitu Kok bisa tertarik, kenapa? Yang pertama, buat tambah pengalaman, tambah teman tentunya juga Pak, itu penting juga Oh gitu ya? Iya Sulit nggak? Tarah-tarahnya sulit nggak? Ngisi ini, ngisi ini Sepertinya nggak sulit, karena kita sudah dipandung gitu Oh iya Saya juga tinggal ngisi aja, tinggal perlipat aja nanti Oke Harapannya? Keterima ya? Semoga keterima nanti mbak ya Dari mana? Dari Ketapa Oh Ketapa Oke, tinggal siapa namanya? Nilsam Sih Azam Fikri juga menjelaskan Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi pendaftar anggota Panwaslu kecamatan Warga negara Indonesia minimal berusia 25 tahun Tidak pernah dipidana Mempunyai integritas Kepribadian yang kuat jujur dan adil Tidak pernah menjadi anggota parpol Dan bersedia bekerja penuh waktu Pada prinsipnya bahwa selu tidak ada larangan siapapun yang mendaftar sebagai Panwascam Tetapi kami ada ketentuan-ketentuan nanti setelah dilantik menjadi komisioner Panwascam Ada beberapa klausul Salah satunya harus mengundurkan diri dari jabatan politik Jabatan pemerintahan dan jabatan BUMN atau BUMD Untuk kelengkapan persyaratan meliputi Surat lamaran Fotokopi KTP Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah Fotokopi ijasa terakhir Daftar riwayat hidup Surat keterangan sehat jasmani Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba Surat izin atasan langsung bagi PNS dan bermaterai Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai persyaratan dan kelengkapan pendaftaran Dapat dilihat di laman probolingokota.bawaslu.go.id Mamat Abdullah dan Gogon Harum Koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur Ya, saat ini tanggal 15 sampai 21 adalah pengumuman pendaftaran PANWASLU Kecamatan Untuk pendaftarannya tanggal 21 sampai 27 September 2022 Untuk persyaratan yang pasti warga negara Indonesia minimal berusia 25 tahun Minimal ijasa SMA atau sederajat Oh gitu ya, minimal itu ya Minimal 25 tahun Memangnya dibutuhkan itu berapa Pak untuk di semua kecamatan yang ada di kota ini Pak? Kecamatan dari 5 kecamatan, masing-masing kecamatan dibutuhkan 3 orang PANWASLU Kecamatan Oh gitu ya, berarti kalau 5-15 ya 15 orang PANWASLU Kecamatan Oh gitu Terus untuk sistem penerimanya gimana ini? Apa melalui tes atau gimana-gimananya? Sistemnya yang pasti harus mendaftar dulu Ya, ya Untuk cara pendaftaran dan draft lamaran itu bisa diambil di kantor bawaslu kota probolingokota Atau melalui link media sosial atau website Bawaslu kota probolingokota Oh gitu Oh iya, ini ada yang lupa Pak Untuk umur Pak, batasan Pak? Untuk umur minimal 25 tahun Minimal 25 tahun Minimal, berarti boleh ya sampai ini? Oh gitu Untuk jadwalnya setelah pendaftaran sampai tanggal 27 Nanti akan ada masa perpanjangan waktu pendaftaran Oh gitu Ada selesai administrasi Iya, iya, iya Jika belum memenuhi administrasi Nanti ada waktu perpanjangan pendaftaran Terus dilanjutkan dengan tes tertulis Dari seluruh pendaftar Nanti akan ada sistem gugur Jadi diambil 6 terbaik-terbaik Jadi misalnya Oh iya, iya, iya Ada 10 pendaftar Diambil cuma 6 ya? Iya, diambil dari hasil tes C Ranking SCAT diambil 6 besar terbaik Oh gitu Dari 6 itu yang akan dilakukan tes wawancara Oh gitu Terus ini seandainya sudah diterima katakan ya Dari pelamar Ini ya masa baktinya berapa tahun Pak? Masa baktinya selama pemilu ini nanti Oh selama pemilu Hingga selesai pemilu berarti ya? Insya Allah nanti ketika terpilih akan dilantik pada akhir Oktober Oh Oktober bulan ini Oktober bulan depan Iya, 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 iya Bulan depan Oke Terakhir Pak Harapannya sendiri Pak Dengan adanya regretmen untuk yang di kejamatan Pak ini Harapannya dengan terbentuknya panwasjam ini Secara umum nanti akan membantu tugas-tugas di bawah seluruh Kabupaten Kota Untuk mengawasi proses tahapan pemilu 2024 Di tingkat keempat kejamatan Dan nantinya setelah nanti terbentuk panitia pengawas pemilu di tingkat kejamatan Akan dituliskan dengan pembentukan PKD Pengawas keluruan atau desa Oh gitu Atau lebih secara umum orang-orang lebih mengenal PPL Ini enggak boleh double jabatan Pak ya? Yang pasti Yang di sini enggak boleh ya? Tidak diperbolehkan Oh Sebenarnya PNS ANN ASN Boleh Mendaftar Akan tetapi Jika diterpilih menjadi anggota atau komisional di panwaslu kejamatan Di badan ad-hoc Bawaslu Kota Propolidol Nantinya wajib untuk Tidakkan pemberhentian Sementara Berarti disuruh pilih ya? Disini terus bertahan atau masih yang sana gitu? Oh Disuruh pilih Oke Terima kasih Pak Dengan siapa Pak? Dengan ASN Wikri Jatuh Abawaslu Kota Propolidol Kami pengawas pemilihan umum Menanggitu negara dan berjiwa Pancasila Bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia Berdasar undang-undang kami pun berdiri Wujudkan harapan reformasi Kota Propolidol